Baik, selamat sore, keluarga Kuningan. Saat ini saya sedang berada di lapangan Keramatuwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, nampak sedang berlangsungnya kegiatan turnamen sepak bola yang diadakan oleh penguda Pancasila, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke, saudara, kegiatan ini sudah berlangsung dari 4 hari yang lalu, terhitung dari tanggal 5 Maret 2022, dan akan berakhir sampai tanggal 22 Maret 2022. Baik, saudara, turnamen ini dikutang 16 game, dan bisa Anda lihat juga, saudara, karena terlihat sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat. Terlihat penonton sangat ramai memadati lapangan hingga pertandingan bisa semerian ini. Oke, bapak, selamat sore. Dengan bapak siapa? Selamat sore. Saya selaku kedua Komisi Disiplin PSSI Kabupaten Kuningan, Pak Haris Tanjana Hukum, menyampaikan selamat atas terselenggaranya penturnamen. Ini merupakan agenda yang akan saya agendakan pertiap tahun, bahwa turnamen ini cukup rapih ya, dan saya akan usulkan dan sudah ditetapkan sebagai agenda PSSI Askap Kabupaten Kuningan untuk tahun berikutnya. Sangat luar biasa sekali ya, Bapak. Jadi kami merasa terbantu ya. Dengan adanya kompetisi ini, mudah-mudahan bisa mencari bibit-bibit potensi yang ada di Kabupaten Kuningan. Mungkin kayak tadi ini juga untuk mengembangkan pakan-pakan para warga yang ada di sini ya, Pak. Jadi saya meminta sekali lagi untuk acara tersebut dalam rangka pembinaan mencari bibit-bibit yang berpotensi supaya Kuningan tidak lagi mengambil pemen-pemen yang ada di sini. Kita potensi dan kita manfaatkan aset-aset yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya, amin, amin. Semoga tercapai ya, Bapak. Ya, amin, amin, amin. Oke, selamat sore, Saudara. Saat ini saya sedang bersama ketua pelaksanaan dari kegiatan turnamen Sepak Kola yang diadakan oleh pemuda Pancasila, Kecamatan Karawangi, Kabupaten Kuningan. Langsung saja kita ke Bapak Ketua Pelaksananya. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Adek Arianto. Oh, ya, dengan Bapak Ade. Nah, Bapak Ade, kira-kira kegiatan turnamen ini itu dilaksanakan dalam rangka apa ya, Pak? Jika boleh tahu? Ini dalam rangka percobaan saja. Selamat pagi Pancasila. Kita ada program di Pace Gerawangi. Pembelajar itu melaksanakan program kegiatan yang melaksanakan Pemuda Pancasila, Pace Gerawangi. Bagaimana pakaian ini bisa berlangsung hingga saat ini, Pak? Kira-kira. Ya, kita bertekan saja karena kita punya inisiatif. Visi Pak Ketua adalah tersempat, terdepan, selamat. Jadi kita hijauan taklan dalam hal bidang olahraga. Apakah kegiatan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sampai ke tahun berikutnya, Pak? Insya Allah, kebetulan di samping saya ada dari komisi disiplin askap keputuhan kekembangan. Jadi kita merupakan agenda dari PSSC atau askap kekembangan tahunan. Iya. Kegiatan ini sudah berlangsung berapa lama, Pak, hingga sehari ini? Semua hari ini sudah dapat hari. Oh, sudah dapat hari, Pak. Nah, dari empat hari kemarin, sama-sama ada kendala yang dirasakan. Alhamdulillah, aman-aman saja. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, dan yang terakhir Apa harapan ke depannya untuk kegiatan ini Pak? Ya untungan ini Kita bersungguh terus dari tahun ke tahun Terus ini merupakan Agenda dari ASKAP sendiri Dari Peningan, bahwa Kita ingin ke depan, tercepat Dan selamat, gitu aja Ini biar untuk mencari Karena ASKAP sendiri Dalam hal ini Masih kurang untuk mengadakan Masih kurang untuk mengadakan turnamen Insya Allah ke depan ada 32 Kesebelasan, itu terbuka Untuk wilayah Dinga, Cerpon, dan Jawa Tengah Oh iya, berarti turnamen ini memang kegiatan Yang perlu diadakan hari ini dan insya Allah Akan berlanjut ke depannya ya Pak? Jadi insya Allah pada saat penutupan nanti Ketua umum PSSI, yaitu Komjen Kual turnamen Pak Iwan Itu akan hadir mengadakan tropis secara langsung Sejarah bagi kabupaten Kudingan sendiri ya Pak? Karena Apple sekecil ini Mau dihadirkan oleh ketua umum PSSI Saya merasa bangga, saya merasa bangga Bapak mungkin sekian Bawancar dari kami Terima kasih atas waktunya Bapak mohon maaf Bapak mohon maaf Bapak mohon maaf Tidak Bapak saudara mungkin sekian informasi Yang dapat saya sampaikan Dari ketua pelaksana Pemuda Pancasila Termenai Sepak Bola Sekian Atas waktunya Selamat pagi dan jang Sampai jumpa Terima kasih atas waktunya